Hai dari wab tarum Kak Mbak Bapak-bapak tarumnya Tidak Tidak Danteng Kalau kita lihat kemarin Pak Guna-Pak Dijian Ini agak menarik posisinya Mereka memperpanjang Rail overhang Dari ini 2 persen, 6 persennya sesuai Karena ini damtrak pada saat dia naik Dia nyangkut Pak Makanya ini Boleh berikan tepuk tangan yang beri ya Bapak dan juga Ibu Kita menyaksikan bersama-sama Dari normalisasi Kendaraan Odol Dan dijampingi oleh Bapak Dirjen Pada hari ini kami Yang pertama adalah normalisasi kendaraan Ini kegiatan ini adalah Beberapa kali kegiatan saya lakukan di Medan Tapi terus saya lakukan Sampai dengan tahun 2023 Karena seperti yang sampaikan Pak Menteri Beliau tetap akan memperkuat sampai dengan tahun 2023 Akan dikaitkan masalah Off-roading dengan over dimensi Dan kegiatan ini salah satu Cara yang kita lakukan Dan berikutnya Nanti kita akan berdasarkan dengan pepolisian Untuk meningkatkan pengawasan Dan saya juga mengajak kepada semua pengusaha Operator kendaraan truk Termasuk juga adalah pemilik Barangnya, logistiknya Jadi nanti kita harapkan dengan adanya normalisasi Nanti akan ada ketemu antara Ongkos Biasanya persoalan yang menangkut masalah Ongkos Kenapa saya menangkut lebih Pak Supaya Ongkosnya nutup Itu yang pertama Dan yang kedua Kegiatan yang kita lakukan juga adalah Berdasarkan rangka kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Kehubungan Terkait pembatasan atau manajemen rekasionalitas Terima kasih telah menonton!?